Baik, kita ke Yogyakarta, pemirsa jelang fase New Normal, pengawasan protokol kesehatan COVID-19 di kawasan wisata Malioboro terus diperketat. Selain membubarkan kerumunan, petugas keamanan Malioboro, Jogoboro juga mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan mematuhi protokol kesehatan. Beginilah suasana kawasan Malioboro, Yogyakarta, di tengah pemberlakuan status tanggap jarurat COVID-19. Bersiap menghadapi New Normal, pengawasan protokol kesehatan COVID-19 terus diperketat. Puluhan petugas keamanan Malioboro atau Jogoboro secara rutin melakukan patroli dan merahsia pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker. Selain menghimbau dan memberikan peringatan, petugas juga membagi-bagikan masker gratis kepada mereka yang tidak menggunakan masker. Di samping kewajiban menggunakan masker, petugas Jogoboro juga mempubarkan kerumunan orang. Jadi harus dijaga jarak dan tetap saya selalu imbuan, mas. Teman-teman juga semua yang ditugas di sini Jogoboro, semua saya suruh untuk selalu tidak ada henti-hentinya untuk mengingatkan. Yang tidak pakai masker maupun yang pakai masker tidak cuma dikalungkan harus disuruh dipakai masker. Di perketatnya kawasan Malioboro, Yogyakarta juga disambut baik sejumlah wisatawan. Mereka berharap masyarakat luas ikut serta menaati dan menjalankan aturan protokol kesehatan COVID-19 agar wabah corona segera berlalu sehingga objek wisata Malioboro ataupun destinasi wisata lainnya bisa segera pulih. Berhubungan dengan COVID-19 saya rasa bagus saja. Ya karena kan mengikuti aturan pemerintah, kalau diwajibkan pakai masker ya harus pakai masker. Itu aja, teribadi sih nggak ada masalah. COVID-19 ini segera berlalu, biar bisa rame lagi. Pengawasan di Malioboro di perketat menyusul kekecewaan Gubernur Sri Sultan Hamenggu Buwono X yang pada akhir pekan lalu mendapati kerumunan pengunjung dalam jumlah besar dan tanpa menghindahkan protokol kesehatan COVID-19. Masa tanggap darurat COVID-19 di Yogyakarta baru akan berakhir 30 Juni 2020 mendatang. Jika berjalan sesuai rencana, pemerintah daerah setempat mulai melakukan persiapan new normal yang diproyeksi paling cepat Juli 2020. Dari Malioboro, Yogyakarta, Herutri Joko, Ainews melaporkan.